Saya terima kasih sekali lagi pada pembocor rancangan tersebut, sehingga kemudian pelan-pelan kita mulai merujuk atau mengacu ke sesuatu yang lebih baik. Saya memahami bahwa reaksi akibat bocor itu kemudian panik dari Dirjen Pajak membuat satu flyer dengan istilah PPN Sembakul. Kalau sesuatu yang dikonsumsi untuk bersenang-senang, untuk wisata kuliner, untuk kenduri, maka dia bukan kebutuhan pokok. Jadi diksinya sendiri sudah keliru, sehingga kemudian wajar publik juga jadi misleading. Saya yakin teman-teman di Kementerian Keuang bukan bermaksud ingin menekan konsumsi untuk kebutuhan pokok itu. Maka perlu ngemenkulatur yang clear untuk ini. Mungkin pajak pangan ya oke gitu ya. Tapi pangan yang mana itulah yang harus disusun dalam satu naskah akademik dan dituangkan dalam satu norma yang menyambut kategori dan klasifikasi di undang-undang perpajakan itu harusnya memuat itu. Kategori dan klasifikasinya itu yang kemudian akan menjadi pagar ketika diturunkan menjadi peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Jadi pertumbuhan untuk bisnis baru di Indonesia yang formal itu kurang akibatnya memang informality marak. Sektor informal marak dan ini akan menyulitkan teman-teman di pajak untuk memungut pajak dari mereka. Tadi Bang Faisal juga sudah menyampaikan bahwa memang kita harus dorong gitu ya. Namun demikian, saya berpikir nomenklatur yang kita gunakan adalah PPN. Ini Mas Yustinus pasti lebih memahami ya. Kalau PPN itu yang disasarkan nilai tambah di mata rantai. Kalau kita bayar PPN di akhir, final, produk final, sesungguhnya kita juga membayar semua PPN di dalam mata rantai. Apakah tega kita ya mengenakan pajak? Tapi kalau dia dimakan di tempat bukan dalam rangka mengkonsumsi kebutuhan pokok, misalnya untuk bersenang-senang, kenduri, wajar. Nah ini kan teknisnya bagaimana? Apakah kita mau menggunakan sales tax? Kalau dia PPN, kalau di input atau bahan bakunya ada yang guna tax, itu nanti kemudian peradministrasian untuk mengembalikannya macam apa? Bagaimana mengembalikannya? Saya melihat, apakah kalau begini tidak kita bikin nomenklatur baru? Sekalian saja consumption tax, yang memang merupakan proxy dari perilaku konsumsi. Untuk yang bukan kebutuhan pokok, wajar. Misalnya, untuk yang tidak, untuk kesehatan, misalnya serataki dan beras merah. Kalau saya orang diabetes, apakah tega saya dipajak beli serataki, padahal itu sebetulnya untuk mengatasi diabetes saya, agar BPJS tidak rugi. Kalau saya kemudian bulat balik, klaim saya ke BPJS, kan naik. Jadi, itu harm yang harus diperdebatkan di publik untuk menjaga apa yang dibilang Bang Faisal tadi, aspek keadilan. Saya berpikir, agar pemerintah itu patuh pada prosedur, kalau kita ngomong ke administrasi, salah satunya adalah kelengkapan-kelengkapan dalam perumusan, perbetukan satu peraturan perundang-undangan. Acuannya ada di Undang-Undang Nomor 12, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Harus ada naskah akademik, dilakukan konsultasi publik. Tujuannya baik, gitu ya. Kenapa? Karena memang Presiden itu representasi rakyat sekarang, bukan cuma kepala pemerintahan, dia dipilih langsung. Sangat wajar jika misalnya kami di publik sebagai taxpayer, juga menanti naskah akademik yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, agar kita bisa memahami lebih dalam apa yang ada dalam benak pikiran teman-teman di sana, dan dialog menjadi lebih konstruktif. Terima kasih, Ali. Assalamualaikum.